KONSEP GREEN ENERGY John Erizal juga mendorong rencana pemindahan depo Pertamina Plumpang dilakukan dengan pendekatan keekonomian. Selain itu, jarak ideal buffer zone depo Pertamina dengan pemukiman penduduk juga harus diperhatikan. Yang terpenting, Pertamina harus tetap menjaga produktivitas di tengah penyelesaian permasalahan yang ada untuk memastikan suplai BBM tetap terjaga. Tentu semua usulan itu kan sampai sekarang titik kemana itu dipindahkan masih dikaji, dikaji, di studi dan semuanya harus ada pendekatan keekonomian. Jadi safety terutama, kemudian keekonomian juga kedua, kemudian prospek ke depan. Jadi jangan sampai kita sudah bangun nanti, ternyata tadi yang disampaikan green energy-nya kita tidak lakukan dari sekarang, kita tertinggal. Nah ini yang perlu. Nah kami sedang minta juga supaya kemana dan apa reason-nya untuk pindah tersebut, lokasinya dan seterusnya. Karena mereka juga harus melaksanakan ini dengan strategi yang gitu ya. Artinya jangan sampai salah lokasi, jangan sampai... Dan kami akan mengawasi hal itu tersebut secara detail. John Erizal juga mengapresiasi langkah cepat Pertamina yang telah sigap dalam memadamkan kebakaran di depo plumpang dan tanggung jawab kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat kebakaran tersebut. Helmi dan Akbar, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!